Intro Selamat pagi para netizen, ngeberapun kita berada salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya menarik memang begitu ya Bergerak alumni Universitas Air Langga deklarasikan dukungan ke Anies Baswedan di Surabaya Luar biasa begitu ya Artinya apa? Artinya tidak hanya petani di kalangan alumni Di berbagai daerah banyak yang mendukung Anies Baswedan Tidak hanya di UNIR Di kampus-kampus lain sesama alumni mungkin banyak yang mendukung Anies Baswedan Inilah mengapa harus ada perubahan Ini yang paling penting sekali Karena pada hakikatnya bangsa kita setelah dipimpin Pak Jokowi 2 periode Ya ini-ini saja Bahkan angka korupsinya semakin merajalela Dan bahkan ini membutuhkan sosok perubahan yang sangat luar biasa Dan hari ini ya Terobosan dari Anies Baswedan ya seperti itu Ini sangat luar biasa sekali Dan bahkan ini Bergerak alumni Universitas Air Langga deklarasikan dukung ke Anies Baswedan di Surabaya Mantap begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya Bergerak alumni Universitas Air Langga deklarasikan dukungan ke Anies Baswedan di Surabaya Ya mantap ya Orang pinter pasti dukung Anies Baswedan Ya iyalah dong begitu kan Ya pada hakikatnya Anies Baswedan yang diinginkan begitu kan Dalam artian ya perubahan itu harus ada begitu ya Kalau orang-orang akademisi pasti pinter memilih yang mumpuni Ini banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen Banyak sekali pro dan kontra begitu Dan bahkan para baser nimbrung disini begitu kan Ya bahkan seolah-olah ada sesuatu yang kemudian Kenapa Anies Baswedan didukung oleh berbagai di kalangan akademisi, alumni dan sebagainya begitu kan Seolah-olah ya melihat bahwa para baser nimbrung disitu Komentarnya luar biasa begitu ya Dan bahkan menjelek-jelekkan Anies Baswedan Ada apa begitu kan Ini sangat sayang seribu sayang begitu Kenapa para pendukung-pendukung mereka begitu kan Selalu ya memberikan narasi-narasi ya atau polarisasi kepada Anies Baswedan begitu Ini sangat disayangkan Bukankah inilah negara demokrasi begitu kan Ya pada hakikatnya takut Anies Baswedan menjadi presiden Atau apa begitu kan Kan pastinya kan seperti itu begitu ya Bahkan ya dia mengatakan orang pinter akan pilih Anies Baswedan Ya cakep ya pesertanya ratusan ribu katanya begitu ya Walaupun tidak ratusan ribu tapi antusiasme untuk mendukung Anies Baswedan Ya seperti itu begitu kan Ya bahkan bahkan di satu sisi ya para baser disitu nimbrung disini begitu kan Ya bahkan seolah-olah Anies Baswedan gagal begitu Memimpin DKI Jakarta pada waktu itu Tapi nyatanya ya dia memberikan kesan yang sangat luar biasa sekali begitu Bayangkan begitu ya Ya inilah satu persatu alumni ya mulai mendukung Anies Baswedan disitu begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya bergerak alumni Universitas Air Langga deklarasikan dukungan ke Anies Baswedan di Surabaya Mantap begitu ya Sekretaris Panitia deklarasi ya aliansi alumni Air Langga ya untuk perubahan ya Bahkan Adi Hot ya menegaskan pihaknya segera ya gerak cepat Terus menggelang dukungan alumni Universitas Air Langga unir untuk Anies Rasid Baswedan ya Begitu 3P digagas 2 pekan silam ya dukungan dari alumni ya terus berbengalir ya Baik dukungan dari moral ya maupun material dan komunikasi kami dengan para alumni terus berlangsung intensif ya Topiknya ya beragam Paparnya di lokasi acara di Taman Apsari Surabaya ya Bahkan di satu sisi selain menjadi komunikasi ya pendukung Anies ya Wadah baru alumni unir ini juga berfungsi sebagai ajang reoni ya Banyak dari kami yang kembali menjalin silatur rahim ya Kembali saling sapa dan kembali menyatu ya Karena punya kesahaman pikiran dan tujuan ya Urai ya alumni ya unir ini angkatan tahun 1996 ya Bahkan sampai pekan ketiga jelang deklarasi sudah terdata ya Lebih dari 500 alumni unir dari berbagai daerah lintas angkatan berasal dari berbagai fakultas Mereka mengirimkan dukungan ya pembentukan ya Lalu pesan WA ya Lalu kami mengonfirmasinya tegas ya Sama begitu kan Dalam artian inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Walaupun tidak begitu signifikan Tapi pada akhirnya ini bergerak cepat begitu kan Yang sudah terdata 500 alumni begitu kan Alumni unir yang kemudian memberikan pernyataan mendukung Anies Baswedan begitu Tentu saya bangga sekali begitu kan ya Karena saya juga alumni unir yang memberikan apa namanya Bagian dari alumni begitu kan ya Lalu kemudian menjadi bagian dari Anies Baswedan begitu kan Tentu ini menjadi catatan penting begitu kan Kira-kira kan seperti itu begitu ya Bahkan ya banyak sekali pro dan kontra soal ini begitu Tapi bagi relawan Anies Baswedan biasa-biasa aja Walaupun dituduh sebagai apa namanya ya Apa namanya Polarisasi yang dibangun yang dituduhkan kepada relawan Anies Baswedan Ya biasa-biasa aja disitu begitu kan ya Yang penting ya secara masif melakukan ya koordinasi dengan berbagai daerah begitu kan Ya tentu alumni-alumni unir tidak hanya di Surabaya Di berbagai daerah pasti ada disitu begitu kan Ini sangat luar biasa 500 alumni itu sangat luar biasa bagi kami begitu kan ya Dan bahkan di satu sisi melihat bahwa ya alumni unir mungkin ribuan disitu begitu kan Dari tahun ke tahun begitu ya Ya kalau ini bersatu ini menginginkan bahwa ada perubahan yang sangat luar biasa Apalagi di kalangan akademisi Ini menjadi dorongan penting begitu ya Bahkan berbagai program ASI sudah direncanakan para punggawah ya Secara mandiri ya mereka akan mensosialisasikan Anies ke lingkungan keluarga Kerabat tetangga rekan kerja tanpa perlu dikomando Bahkan kami ini komunitas mandiri ya diikat oleh semangat sesama alumni Jadi kerja-kerja penggalangan yang kami lakukan secara mandiri ya Tidak perlu dikomando yang jelas komunikasi via WA atau sarana lain terus berlangsung paparnya Direncanakan ATGP ini juga akan menyasar ke media sosial untuk mendukung Anies Kami segera menggulirkan itu ya banyak konten yang bisa ya digarap ya Sehingga selain silaturahmi kami juga menguatkan dukungan untuk Pak Anies bungkatnya Ini ini sangat luar biasa saya apresiasi itu begitu kan Sesama alumni unir juga memberikan pernyataan disitu begitu kan ya Tetapi kita lihat saja nanti bagaimana ya Apa namanya alumni-alumni yang lain begitu kampus-kampus yang lain Yang kemudian memberikan pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan dan bersatu disini Itu sangat luar biasa sekali begitu ya Dan bahkan kalau manusia pribadi menganggap bahwa Ini menjadi satu kesempatan begitu ya Untuk mendukung salah satu calon ya presiden Yang kemudian membawa perubahan ya Kepada bangsa kita begitu Tentu ini menjadi satu pedoman kepada kita begitu Lihat saja dua periode Pak Jokowi itu-itu saja begitu kan ya Seolah-olah tidak ada sesuatu dampak positif ya kepada masyarakat Mulai dari kesejahteraan, ekonomi begitu kan Apalagi utang negara kita begitu Berapa triliun mereka begitu kan ya Ya kalau hasilnya ngotang-ngotang-ngotang tentang infrastruktur Kita lihat saja infrastruktur itu untungnya berapa tahun begitu kan Seperti kereta cepat berapa tahun mereka begitu kan IKN begitu kan Di obral sana-sini tidak laku begitu Kira-kira seperti itu begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tentu-tentu di channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn